Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Kawan dari kawan saya itu adalah seorang preman pasar yang sebenarnya tidak memiliki power Tetapi ya cukup intimidatif untuk bisa nakut-nakutin para pedagang di pasar gitu lah Suatu waktu dia terlibat perkelahian dengan preman pasar yang lain Dan mengakibatkan si lawannya itu mengalami luka yang cukup parah Sampai masuk rumah sakit dan begini dan begitu Dan karena itu maka si kawan dari kawannya saya itu langsung digelandang ke kantor polisi Dan kemudian dengan persidangan yang sangat-sangat sederhana Dengan semua yang penuh dengan formalitas Dia dijebloskan ke dalam penjara Ya awalnya dia kesal sih masuk ke dalam penjara Tetapi beberapa waktu kemudian dia berkenalan di penjara itu dengan pengedar narkoba Ternyata di penjara-penjara kita itu Bagian terbesar dari populasinya itu adalah para pengedar narkoba Dan di area lapas atau di area penjara itu Peredaran atau transaksi narkoba itu juga masih sangat-sangat banyak Nah si temannya teman saya itu Mulai diajakin sedikit demi sedikit Dan ternyata dia bekerja dengan sangat baik Dia menjadi pengedar yang sangat baik Walaupun di dalam penjara Transaksi peredaran narkoba di luar penjara Itu justru dikendalikannya dari dalam penjara Dia kecipratan dari rezeki haram itu Dan tak lama kemudian dia kemudian menjadi orang yang sangat-sangat makmur Beberapa bulan dia di dalam penjara Dia langsung bisa membelikan ibunya mobil Honda GS baru Luar biasa ya Nah tetapi ya karena dia itu cuma membuat luka orang lain Maka dia harus dilepaskan dari penjara Dia tidak mau lepas dari penjara Di dalam penjara itu enak Makan minum tersedia kalau mereka punya uang Dan karena itu maka dia itu langsung bikin keonaran Ngehajar orang lain lagi secara sengaja Gak apa-apa Yang penting dia masuk penjara lagi Dan setelah masuk penjara lagi Akhirnya dia kembali ke dalam bisnisnya lagi Jadi sekarang setiap kali dia keluar dari penjara Dia akan bikin onar dan berusaha untuk bisa masuk penjara lagi Karena apa? Karena di dalam penjara itu makmur, seger, enak dan sebagainya Kalau punya uang dan kalau punya koneksi dengan bandar narkoba Pernyataan itu atau cerita itu Sebenarnya adalah cerita yang tidak mungkin bisa dikonfirmasi sama orang-orang Gak tau itu cuma pernyataan Cuma cerita dari satu pihak saja Entah benar, entah salah, entah fitnah atau bukan gitu ya Tapi kalau memang seperti itu Bagaimana ceritanya? Dan jangan-jangan memang seperti itu Simak videonya sampai tuntas Yuk kita bahas Apa tujuan dari penjara? Khususnya di Indonesia Kenapa dia harus diadakan? Ya banyak Di antaranya adalah untuk mengisolir orang-orang yang melakukan kejahatan Sehingga dia tidak bisa melakukan kejahatan berikutnya kepada masyarakat Atau untuk memberikan efek jerak kepada mereka Atau untuk memberikan pembinaan kepada mereka Agar mereka ketika keluar menjadi lebih baik lagi Atau untuk menghukum mereka dan sebagainya Tetapi bagaimana ceritanya Seandainya penjara itu Berfungsi sebaliknya Apakah kita harus menghilangkan penjara Atau mengganti sistemnya Karena pada faktanya begini beraya Banyak sekali penjara-penjara di Indonesia Kalau misalkan tidak dikatakan semuanya Itu justru yang melakukan fungsi sebaliknya Terhadap para penjahat dan terhadap masyarakat itu Misalkan seperti ini Seperti yang kawan saya bilang tadi itu Yang dia alami itu Bahwa di penjara itu Sekitar Atau dikuasai oleh para pengedar narkoba Nah ketika para pengedar narkoba itu Transaksi itu bukannya tidak ketahuan Sipir itu tahu Kepala penjara itu tahu Kementerian hukum dan HAM itu tahu Tapi kenapa tidak diberantas Ya karena masalahnya disana itu Ada suap yang besar sekali Ada korupsi yang besar sekali Sehingga sangat sulit untuk bisa memberantasnya Jadi misalkan para pengedar narkoba itu Kalau misalkan disidak apa dan sebagainya Mereka sudah punya mekanisme dan sistem Bagaimana caranya untuk mengelak Karena apa? Karena narapidana Dengan sipir Dengan siapa yang ada di sana Itu sudah ada kongkali-kongnya Jadi seandainya beginilah Kan Pak Jokowi kemarin lalu itu Pernah mengeluarkan sebuah pernyataan Bahwa Indonesia itu darurat narkoba Sebenarnya mudah saja untuk menghilangkan narkoba Dalam tanda kutip Karena 75% penghuni lapas Dan penjara di Indonesia Itu adalah para pengedar narkoba Dan bisa dikatakan 80% menurut BNN 80% transaksi narkoba Di Indonesia Itu dikendalikannya Dari dalam penjara Bayangkan 80% Artinya Kita babat aja Habis-habisan Itu orang yang ada di dalam penjara Yang jual beli narkoba itu Sebenarnya selesai Jadi masalah narkoba di Indonesia Akan turun sampai tinggal 20% saja Kalau mau hitung-hitungan seperti itu Tetapi kan tidak bisa Karena apa? Karena sudah menjadi sebuah mafia besar Jadi para pengedar narkoba itu Enak-enakan aja di dalam Melakukan bisnis dan transaksi haramnya Jadi misalkan para polisi BNN dan sebagainya Ngejar-gejar di luar penjara Kemudian dimasukkan Lagi itu pusatnya itu justru di dalam penjara Jadi Ini adalah sesuatu yang sangat ironi Makanya tadi pertanyaannya adalah Seandainya fungsi penjara itu adalah Untuk menghukum orang-orang yang jahat Dan untuk memberikan pembinaan Agar mereka menjadi lebih baik Lagi justru di dalam penjara itulah masalahnya Justru mereka berkembang menjadi lebih besar Bisnis mereka menjadi lebih kuat Dan orang-orang yang sebelumnya Tidak kenal narkoba dan peredaran narkoba Justru malah gabung sama sindikat mereka yang besar itu Nah Jadi enak kan? Ya enak kan dikurung Nah ini juga sesuatu yang lucu Jadi gini barah ya Di Indonesia Itu sudah menjadi sesuatu yang umum juga Diketahui Bahwa penjara itu Enak Bahwa penjara itu Tidak enak Itu untuk orang-orang yang miskin Karena untuk orang-orang yang kaya Atau dia mau menjadi orang kaya Di dalam penjara Itu penjara itu sangat-sangat enak Jadi ada aturannya Bahwa di dalam penjara itu Ada transaksi jual-beli sel Atau sewa-menyewa sel Jadi Misal Kalau saya orang fakir miskin Maka saya akan dikumpulkan Bersama orang-orang miskin yang lain Yang tidak sanggup bayar Di satu sel yang sangat buruk Satu sel terdiri dari banyak sekali orang Kemudian tumpuk-tumpukan di situ Maaf ya Tidurnya bareng-bareng di situ Apa segala rupa Pokoknya benar-benar sangat buruk Tetapi kalau misalkan barahnya cukup kaya Maka barahnya bisa membeli atau menyewa sel Bisa bisnis Bisa mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa Contohnya Cogil yang kemarin itu Ada seorang pemuda kontroversial di Indonesia Yang dikenal sebagai Ya atau yang namanya Cogil Dia itu Kan Dia melakukan pengroyokan bersama tiga orang kawannya Tiga atau empat orang kawannya Melakukan pengroyokan terhadap Seorang remaja lain Yang usianya adalah 16 tahun Kebetulan ternyata Anak yang dikroyoknya itu adalah Anak pejabat Nah makanya dilaporkan Akhirnya si Cogil di penjara Tetapi dia kemudian mengaku bahwa Dia di penjara hanya 13 hari Dan dia mendapatkan perlakuan Yang sangat-sangat diistimewakan di sana Misalkan bahwa Kan kalau di dalam penjara itu Biasanya kalau misalkan ada pengroyokan Terdiri dari empat orang atau lima orang Itu semuanya dipisah gitu Biar mereka tidak berkoordinasi Ini mah ada disatukan dalam satu sel Selnya bagus Selnya mewah Kemudian bahwa mereka Misalkan main HP seenaknya Bahkan bikin TikTok di dalam penjara Itu dipersilahkan Kan seharusnya HP itu Gak boleh seleluasa itu Tapi mereka melakukannya Kemudian kalau misalkan mereka makan dan minum Mereka gak dari makanan dan minuman dari penjara Tetapi mereka beli gofood Dan dibeliin sama sipirnya Itu pengakuan dari Cogil Itu tentu saja kemudian dibantah Oleh kepala lapas Apa segala rupa Oh tidak seperti itu Karena blablabla Tapi si Cogil mengatakan Bahwa kami semua mendapatkan Pelayanan yang sangat enak dan memadai Gara-gara mereka adalah anak polisi Begitu Dan gara-gara mereka memiliki power Dan siapapun yang memiliki power Di dalam penjara Maka dia akan mendapatkan Fasilitas yang enak dan memadai Sekali lagi pertanyaannya Apakah Cogil itu berbohong atau tidak Kalau misalkan dibantah Sama pemilik lapas itu Atau pemilik Atau ketua lapas itu Bantahannya saya pikir layak Untuk dipertanyakan Karena pengakuan Cogil ini Bukan pernyataan satu-satunya Tetapi banyak sekali orang Di antaranya adalah Pak Fahmi Dharma Wangsa Jadi beliau itu adalah Seorang koruptor Beliau itu ketahuan Melakukan penyogokan Sehingga dihukum Sekian tahun penjara Begitulah Ya gak lama-lama amat sih Dua atau tiga tahun gitu ya Biasakan kalau koruptor Di penjaranya gak boleh terlalu lama Ya sekian tahun penjara lah Kemudian Ketika fonis itu sudah dibacakan Itu pengacaranya langsung ngomong Langsung menawarkan Pak nanti di dalam penjara Gimana kalau misalkan Bapak dapat fasilitas yang memadai Fasilitas yang enak Tapi harganya 700 juta Jadi kalau misalkan Bayar 700 juta Maka Berdapat sel yang sangat bagus Ada AC-nya Ada TV-nya Ada Youtube-nya Ada Wi-Fi-nya Ada semua Kelengkapan barang-barang mewah Ada di situ Mau gak Tapi harganya 700 juta Yaudah deal Saya mau kayak gitu Karena memang ada Dua 700 juta Kan dari korupsi Misalkan ya Nah Terus Ternyata Yang bisnis Sewa-menyewa Sel itu Bukan sipir Tapi narapidana Korupsi yang lain Jadi bayangkan baraya Narapidana koruptor Korupsi Itu bisa Sewa-menyewa Bisa bisnis Bisa jual-jualan Bisa transaksi Di dalam penjara Bahkan kepada temannya Yang lain Nah Jadi dia menjadi Pemilik sel Dalam tanda kutip Ya sudah lah Saya sewa di situ Kata Pak Fahmi itu Dia sewa 700 juta Kemudian ada Iuran bulanan Untuk Wi-Fi Untuk AC Dan segala lupa Oke Udah kayak rumah aja gitu Dan bahkan Dia ditawarin Kalau misalkan Mau akses keluar Masuk penjara Bebas Itu bayar Tambahannya 50 juta rupiah Gitu Jadi Kalau misalkan Ya kan Cogil itu Yang tadi Anak yang tadi itu Dianggap kontroversial Dia nakal Apa dan sebagainya Tapi untuk Pernyataan itu Kayaknya dia Tidak Tidak bohong Kayaknya dia jujur Karena banyak Pernyataan yang lain Seperti yang Pak Fahmi Tadi itu Kemudian Pak Fahmi Juga pada akhirnya Di dalam penjara Dia juga bisnis Bisnis Gubuk Asmara Jadi Dia sewa-sewain Ruangan Buat Para napi yang lain Untuk Wik-wik Kalau misalkan Ada yang mau Wik-wik Silahkan sewa disini Harganya sekian Per jam Bayangin Baraya Lapas penjara Tapi Ada sewa-menyewa Yang dikendalikan Bukan oleh sipir penjara Tetapi oleh narapidana Ini benar atau tidak Tetapi itu adalah Pernyataan dari Pak Fahmi Seorang koruptor Di Indonesia Yang pernah menikmati Penjara yang sangat enak Jadi Kalau misalkan Dulu-dulu Kita pernah mendapatkan Cerita tentang Gayus Tambunan Dimana dia adalah Seorang koruptor pajak Yang dipenjara Sekian tahun penjara Tetapi Akhirnya ketahuan Bahwa dia itu Pelesiran kemana-mana Jalan-jalan Keluar negeri Jalan-jalan Kemana Jadi dia menghabiskan Waktu yang sangat menyenangkan Kata orang Di dalam penjara Tetapi sebenarnya Dia main-main aja Kesana kemari Gitu seenaknya Nah Cerita tentang Sel mewah Itu sudah diketahui Cerita tentang Orang yang bisa Pelesiran keluar Masuk penjara Seenaknya Itu juga sudah diketahui Jadi Apakah Baraya Misalkan masih percaya Bahwa penjara itu Adalah sesuatu Yang bisa mendidik Orang jahat menjadi lebih baik Apakah Baraya masih percaya Bahwa penjara yang ada di Indonesia itu Mengisolir para penjahat Agar tidak melakukan Kejahatan yang lain lagi Ya tergantung Kalau penjahatnya Maling ayam Di penjara 7 tahun Dia tetap akan tidur Beralas tikar Di bawah Tetapi kalau misalkan Baraya cukup kaya Jadi pengedar narkoba Atau jadi koruptor Maka Baraya akan mendapatkan Fasilitas yang sangat luar biasa Enaknya Di dalam penjara Maksudnya Di dalam penjara Dan di luar penjara Karena mereka pun memiliki Akses keluar masuk penjara Semau mereka Cerita-cerita semacam ini Juga kemudian Diperkuat Dengan kesaksian Pak Alvin Lim Bahkan Dia Membawa Cerita ini Menjadi sesuatu Yang jauh lebih dramatis lagi Yaitu apa Beliau mengatakan Bahwa Pak Ferdi Sambo Yang kemarin Bikin geger Indonesia itu Tidak dihukum Di dalam penjara Jadi Kalau di dalam penjara Dia mendapatkan Sebuah tempat Yang sangat mewah Yang sangat enak Dan itu tidak Di dalam sel Dan Tapi pada umumnya Dia tidak ada Di dalam penjara Dia keliaran bebas Kemana pun Dan kalau Dan hanya ada Di dalam penjara Kalau misalkan ada sidak Atau pengawasan Atau yang semacam itu saja Katanya sih seperti itu Jadi ya Dulu saya Di podcastnya Pak Dediko Bisa Juga sempat menyinggung ini Jadi maksudnya Penjara di Indonesia itu kan Sangat bobrok Jadi kalau misalkan Ada seorang koruptor Ada penjahat dan sebagainya Ya siapa yang tahu Bahwa dia ada Di dalam penjara Seperti itu Kan masyarakat kita itu Hebohnya itu Hanya pada sesuatu Yang sangat formal Sesuatu yang bisa terlihat Jadi tidak mengebahas Esensinya Tetapi ngebahas Tentang sesuatu Yang menjadi formalitasnya Jadi misalkan Kalau di saya Di dunia pendidikan Anak-anak sekolah Mau busuk jelek Apapun Nilainya pasti di atas KKM Mahasiswa-mahasiswa Jaman sekarang Yang Yang kapasitas otaknya Rada Gimanapun Itu dikasih IPK itu 3,5 Kayak gitu kan Jadi kita itu penuh kebohongan Nah termasuk Termasuk dalam hal ini Kan misalkan ada Kasus Pak Verdi Sambo Kita tuh ributnya Rame nya Pas dramanya Pas ada kasus begini Tapi kalau misalkan Sudah difonis Tidak akan ada pengawasan Kan masalahnya Kalau sudah difonis Siapa yang mengetahui Bahwa dia tetap ada Di dalam penjara Siapa yang pernah ngecek Itu ke dalam Kan gak ada Jadi masyarakat kita itu Ya seringkali Seperti itu Jadi bukan soal esensinya Misalkan ada orang-orang Yang teriak Hukuman mati buat para koruptor Bukan formalitas Hukuman mati buat Para koruptornya Ya oke lah itu Tapi yang paling penting Itu adalah penegakan hukumnya Ya bayangkan aja Kalau misalkan ada orang Yang hukuman mati Buat para koruptor Koruptor itu Namanya juga koruptor Memiliki kekuatan Untuk menyogok Memiliki kekuatan Untuk memanipulasi Hukum Jadi bisa aja Ketika misalkan Hukuman mati buat para koruptor Tetapi yang dihukum matinya Itu adalah orang lain Karena si koruptornya itu Menyogok para penegak hukum Kemudian dia ganti identitas Pindah ke luar negeri Dan sebagainya Ya sangat mungkin Untuk terjadi seperti itu Ya kesaksian kawan saya Itu banyak Soal orang-orang Yang misalkan Terhukum Difoni sekian penjara Gara-gara korupsi Dan sebagainya Tetapi besoknya Dia masih bisa bangun rumah Untuk istri ketiganya Itu tuh masih banyak Cerita-cerita seperti itu Nah apakah cerita itu Bisa dikonfirmasi atau tidak Saya tidak memiliki buktinya Karena saya tidak memiliki Akses untuk itu Tetapi silahkan Baraya yang sipir penjara Baraya yang Ngerti soal ini Silahkan konfirmasi Apakah pernyataan itu Benar atau tidak Tetapi kalau misalkan Itu benar-benar Nyata seperti itu Maka ya koruptor Tidak usah dimasukkan Kedalam penjara Malah keenakan mereka disitu Jadi tidak diliput oleh media Tetapi mereka bisa keluar Masuk penjara seenaknya Bisa bangun rumah Bisa dapat istri berikutnya Bisa apa segala rupa Ya enak banget Kalau misalkan seperti itu Makanya kita misalkan Ubah sedikit Hukuman buat para koruptor Kalau misalkan Saran saya sih Kita tuh Tidak usah terikat Pada peraturan-peraturan Yang terlalu formal Seperti tadi itu Jadi kalau misalkan Hukuman mati Oh nanti hak asasi manusia Apa segala rupa Kadang-kadang saya tuh Di Indonesia tuh Kita gak harus bikin Gak harus berdebat Tentang sesuatu yang Bersifat formal gitu Jadi kalau misalkan Ketemu sama koruptor Ya sudah saja Duitnya miskin kan Semuanya Diserahkan kepada negara gitu Nah kalau misalkan Sudah miskin kan Dia tidak akan memiliki Kesempatan dan kemampuan Untuk nyogok gitu kan Dan akhirnya Dia tidur Beralaskan tikar Seperti seharusnya Kan begitu Atau misalkan Kalau misalkan Ada seorang koruptor Tetapi susah sekali Untuk dibuktikan korupsinya Karena dia bisa Membayar lawyer Yang sangat hebat Yang sangat kuat Yang cincirnya banyak Dan sebagainya Misalkan seperti itu Ya bisa saja Kita buatkan hukuman Buat dia Misalkan Hukuman yang Ngerusak otaknya Biar dia Atau jadi baik Atau hukumannya adalah Dirukiah Jadi tobat Ya tapi maksudnya Ya kita sebenarnya Harusnya melakukan Diversifikasi hukum gitu Jadi hukum itu lebih macam-macam Jangan masuk lagi penjara Masuk lagi penjara Sampai sekarang penjara penuh Dan akhirnya Ketika penjara sudah terlalu penuh Ada transaksi jual beli Sale gitu Ya tentu saja Video ini bukan hanya Berupa kritik Tetapi ini adalah Urun saran juga Untuk pemerintah Untuk para penegak hukum Biar kita tuh Kalau misalkan Kalau misalkan Para penjahat itu Bisa bergerak di luar hukum Ya setidaknya Para penegak hukum Juga sekali-kali Bisa lah bikin Yang semacam itu gitu Tapi untuk kebaikan gitu ya Kayak James Bond Yang kayak gitu Kayak John Wick John Wick Wick Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum Wr. Wb